emang bisa di hit ya kalau jadi burungnya kebal ya jadi burungnya kebal dong oke halo semua balik lagi di restroble channel dan di video kali ini cobain sesuatu lagi lebih tepatnya gue pengen cobain interaksi antara hero-hero yang bisa transformasi dengan gear invisible bug ya atau hero-hero yang bisa berubah bentuk gitu terus tidak dikasih gear-gear yang ngasih efek tebal kayak misalkan combo yang bisa gua pakai tuh dokter speeder helm soulmaster misalkan nah kemarin kan gua coba di left tuh helm soulmaster sama hero lain itu work dan disini gua udah nyiapin empat hero yang pertama dokter speeder druid sama Dragon Rider dan werewolf ini ini kan empat-empatnya bisa transformasi nah jir yang pengen gua coba enggak cuman helm soulmaster ada helm Queen Musa sama Armor berserker yaitu kan kebal juga ya Nah gua bakal coba lihatin yang pertama dari mungkin dokter speeder dulu ya di sini ntar dokter speeder mungkin yang paling sering yang gua pakai dulu dokter speeder helm soulmaster Armor berserker ntar gua coba sekaligus dan Armor berserker nya gua taruh gimana ya gua look oh ini nah yang pertama kan kalau helm soulmaster Dr speeder yang udah sering pakai ya di DT atau enggak di apapun lah enggak harus DT juga masuknya kenapa nih orang yang gua kecil gara bak nepelin ya jadi intinya helm soulmaster tuh bisa bikin dokter speeder kita enggak pecah ya karena kan yang bisa di hit itu raga kita yang kena damage nah ketika kita berubah arwah kita yang gentayangan ini tuh hitungannya enggak bakal kena hit dan robotnya enggak bakal pecah karena emang enggak bakal kena hit ya kan konsepnya kan kayak gitu ya terus yang kedua coba kalau pakai Armor berserker ini kan Armor berserker kebal tapi apakah bisa punya efek yang sama tuh enggak ya karena memang Armor berserker tuh kebal tapi enggak enak apa ya Demek tetap masuk ya artinya ya hitungannya tetap kena hit gitu walaupun enggak jatuh kurang lebih seperti itu dan sama halnya kayak helm bin Musa ya tapi sekalian gua lihatin aja kalau yang belum tahu helm bin Musa itu helm bin Musa kalau lawannya hit dia bakal kena efek negatif atau serangan baliknya contohnya kayak gini ya kan Nah kalau begini coba tetep ya pecah ya sama aja kayak Armor berserker demek masuk dan kalau giri kayak gini itu kalau DT pakai apa ya bakal lepas ya akhirnya beda sama helm Soul Master yang bener-bener spesial untuk hero berikutnya disini gua punya eh Dragon Rider ya kemarin sebenarnya udah gua coba dan ini cukup bagus karena kayak dokter speeder jadi manfaatin enggak kena hit dari helm Soul Master bikin kita transformasinya lebih lama dan si Dragon Rider sendiri kalau lagi berubah dia akan kebal ya jadi udah dapat efek kebal mirip sama dokter speeder lenti jadi ini buat yang belum tahu Armor Dragon Rider tuh nge-fullin gaup ya akan gini nih kita nggak bakal jatuh kita kebal juga dan gaupnya nggak habis-habis sebenarnya kelemahan dari Dragon Rider kan kalau kena hit gaupnya cepat habis ya tapi dengan dibantu helm Soul Master jadi nggak bakal kena hit enggak habis-habis ya sejadi tb-damek juga enggak masuk dan itu sih bagusnya misalkan contoh nggak pakai helm Soul Master ya cepet apa abisnya tuh bakal cepet banget habis nah sekarang sekarang bakal gua coba kalau pakai here kedua dan ketiganya helm Gwynnusa sama Armor Best Shaker aduh mana lagi heronya tadi Pak nah sama ya tetap sama aja ujung-ujungnya kena hit dan cepet habis sejadinya dan harusnya sama aja untuk si ininya ya apa namanya Armor Best Shaker nih itu gaupnya cepet habisnya jadinya sih memang kelebihan utama bukan kelebihan ya masih yang paling bagus tetap helm Soul Master ya berikutnya untuk werewolf deh yang terakhir aja ya truit werewolf helm Soul Master dulu ya tapi werewolf itu tidak punya efek kebal sama sekali sih gua nggak tahu bakal ngefek apa lupi yang untuk berulang juga sama ya kalau kita pakai armornya gaupnya bakal langsung penuh bentar kalau disitu dia gaupnya ngurang ga ya untuk werewolf kan memang enggak ngurang ya jadi dia enggak terlalu dapat benefit apa-apa dari helm Soul Master gua rasa tapi yang bagus adalah si werewolf tapi ini tuh kalau DT kan dia gearnya enggak lepas ya jangan kalau DT nah pas DT werewolf dikumbu ama helm Soul Master itu bisa jadi TB gua rasa itu sih coba gua sekarang tim dulu ya udah coba kurang sekarat sih bentar satu hit lagi ini kan udah nggak ada health masih ada sih ya bentar satu hit lagi deh oke kita coba pakai helm nah harusnya kalau gua liatin aja lah ya ini kan berubah nih kena hit enggak juga ya ternyata emang gaupnya tuh enggak cep enggak enggak ini ya gue kira tuh kalau dia DT ke hit cepet habis kayak dra kayak derwi ternyata kakak berarti memang enggak terlalu punya efek ya atau dampak kalau pakai helm Soul Master di werewolf mungkin enggak terlalu cocok untuk werewolf ya ya oke lah kita coba ke hero berikutnya dan hidup berikutnya gua rasa sih hasilnya bakal lebih efektif helm bin Musa di werewolf karena lebih apa ya werewolf bisa shield break dan bisa lebih ngasih pressure ya ke pelawan gua penuhin dulu HPnya gua yakin sehingga banyak orang yang pakai hero-hero ini ya sekadar nyoba-nyoba aja gitu mungkin yang pertama helm Queen Musa dulu kali atau Armor berserker dulu bales dan ya cukup bagus berikutnya helm Queen Musa tapi damagenya masuk ya kalau dilihat di sini tuh damagenya tetap masuk diam lawannya juga karena Demek sih jadi worth it worth it aja gitu ya tapi ini bakal jatuh kalau kena serangan yang silprik sih gua rasa kombinasinya cukup lebih bagus film Queen Musa werewolf tapi kalau Dragon Raider sama dokter speeder lebih mending helm Soul Master dengan harus yang hero dasarnya kebal yang terakhir yang mungkin ini untuk Druid nah Druid ini seharusnya seperti yang yang gua jelasin tadi ke werewolf ya kalau DT dia bakal cepet habis tapi dia enggak lepas kir nah bisa diakalin sama helm eh Soul Master ya kita coba aja deh ya mending ya tapi ya harus karat dulu ya tapi ya ini juga enggak punya efek kebal sih Jadi kalau dibuat DT misalkan kena helm flash atau kena gear-gear DT itu biasanya gampang kepental mungkin enggak terlalu efektif juga sih ya sama yang pengen gue ngetikin kalau Druid itu kan misalkan kita kena apa kena kipas lagi berubah itu gaupnya juga cepet habis deh gua coba lihatin yang ini dulu ya helm Soul Master kan ini gini ya gaupnya enggak berkurang ya jadi enggak bakal mati juga tapi enggak kebal sih kelemahannya mungkin enggak bakal seenak Dragon Raider Oh ya deh gua inget enggak terpengaruh HP putunya punya HP atau enggak tapi memang kalau si Druid ini berubah di hit dia gaupnya berkurangnya tapi kalau kita enggak ngapa-ngapain yang dia atau enggak enggak ke hit itu gaupnya enggak berkurang sama sekali atau enggak pakai di hulkernya kalau pakai di hulkernya harus sudah habisnya jadi mungkin lumayan cocok ya tapi enggak guna-guna juga sih untuk si helm Soul Master di Hero Druid Coba kalau Armor beseker dan juga helm bin Musa lebih kenyok cuman nyoba-nyoba kalau konyol aja kali ya ini melakukan eksperimen misalkan helm bin Musa Togo melihatin dulu ya yang tadi gua bilang ya kalau kita lagi berubah kan gaupnya enggak berkurang tuh nah tapi kalau di hit dia akan berkurang tapi kak kegara tadi helm Soul Master jadi enggak berkurang ya oke coba helm Queen Musa wewet Oh helm Queen helm Queen Musa udah cukup buat ini ya buat enggak ada tetap berkurang gaupnya ya tapi enggak banyak gitu gua rasa tadi kan kayak enggak habis-habis gitu coba lagi kalau misalkan tiga kalau kalau gini tiga ya kalau pakai helm Queen Musa gua ngerasa lebih hemat coba kalian ikut perhatikan ya 63 Oh sama aja sama aja dan berarti gue yakin juga untuk Armor beseker nya bakal sama bakal punya efek yang sama tapi tetap bakal kebal ya kan oke dapat kebal mungkin lebih di combo Armor beseker sama helm Soul Master itu bakal lebih bermanfaat kalau DT gua yakin misalkan gini ya kan kalau DT kita butuh kebal kalau tapi heronya dokter Hero si Druid ini juga sebenarnya enggak terlalu bagus buat DT tapi kan dia bisa berbahaya di burung ini gua juga pengen nyoba ya misalkan gua gini ya eh terus helm terus berubah balet dan kalau DT harusnya benar gua mau balik geraka dulu kalau DT itu kalau berserker DT itu tetap kena apa ya kayak jatuh gitu loh mas gua karena dia enggak punya efek nahan damage ya damage tetap masuk dan bikin dia jatuh nah ini yang pengen gua akalin sama nanti kalau bisa ya pas mode udah jadi burung itu apakah work itu oke satu lagi nah kita pakai dulu Armor nya terus helm nah kalau gini kan tetap ya tetap kebal ya oke kebal ya Coba kalau jadi burung emang bisa di hit ya kalau jadi burung emang bisa jadi burung kebal ya jadi burungnya kebal dong gila ini trik yang cukup bagus kena kenapa karena kan kalau kita DT kita butuh Hero yang ngejar tapi kebal ya jadi misalkan kombo ini terus gini terus gini ngejar lawan anti helm shield helm flash anti kena roket anti kena radiator countercannon anti kena misil go pokoknya serangan-serangan yang bisa ditahan atau di defense tuh aman gitu ya dan cukup berapa enggak gua rasanya walaupun enggak yang terbaik lah ya Iya itu tadi interaksi antara tiga gear dengan empat hero yang udah gua pilih terutama hero-hero yang bisa transformasi dan sedikit yang pengen gua lihatin mungkin yang bak zaman dulu tadi itu yang bikin si apa ya terwit gua tadi jadi lebih gede nah tadi kan tadi kan kecil ya kalau kecil itu gua pakai armor besaker di dalam tapi kalau mau gede pakai bersih armor besaker di luar deh cuman buat ya lucu-lucuan Oke terima kasih buat yang udah nonton buat kalian suka dengan video ini jangan lupa tekan like dan subscribe sampai jumpa di video berikutnya guys